Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di podcast Santri ACFM Kami siarkan langsung melalui aplikasi Anchor.fm dan Spotify Kedua aplikasi tersebut Anda bisa download di Google Play atau Play Store Dari smartphone terbaik Anda Oke hari ini Sabtu 12 Oktober Bertepatan langsung dengan 13 so far 1441 Hijriah Nah Hari ini Kegiatannya Anak-anak sudah mulai masuk kelas lagi Setelah kegiatan Alman Exile Merakhir Kemarin Jumat 11 Oktober Oh ya Hari ini kami ingin membaca Berita Berita mengenai Alman Exile Jadi Alman Exile sudah tutup Kemarin Jumat Pagi sebelum Jumat Alhamdulillah Dan Juara umumnya Dimenangkan oleh Min 6 Banda Aceh Atau lebih dikenal dulu Min Model Min Model Banda Aceh Sekarang Min 6 Oke Kami ucapkan selamat kepada Min 6 Karena mereka lebih Mendominasi Menjuarai segala Cabang Lomba Semoga Semoga Kegiatan ini Terus berlanjut ya Semoga ke depan Lebih Luas lagi Jangkauan Besertanya Kalau ini kan Masih terbatas ya Masih Aceh Besar Dan Banda Aceh Jadi Masih kurang seru Walaupun ya Seperti final bola kemarin itu Min 1 Banda Aceh Melawan Min 5 Aceh Besar Jadi Banda Aceh PS Aceh Besar Oh iya Ini kami bacakan ya Satu persatu Daftar Pemenang Lomba Pertandingan bola kaki Itu juara satunya Min 1 Banda Aceh Atau lebih dikenal Min Mesir Raya ya Kalau gak salah Di daerah Kampung Aduk gitu Kemudian Juara duanya Min 5 Aceh Besar Ini daerah Jirla Kemudian Juara tiganya Untuk juara tiga Kita juara tiga bersama Ada dari Min 6 Model Banda Aceh Min model Min 6 Kemudian Juga Min 8 Banda Aceh Min 8 Nah Untuk top score Diraih oleh Nabil Anaknya Nabil Itu 5 total Goalnya 5 goal Dari Min 1 Banda Aceh Min Masjid Raya tadi Nah Untuk Lomba Cerdah Cermat Juara satunya SD Ika Nurul Quran Waduh Mantap nih SD Nurul Ika Ini mereka setiap tahun rutin terus ikut ini SD Ika itu daerah alam penerut itulah Saya kurang tahu Kurang aja apa Lebih tepatnya Saya akan rontar Buat di arah alam penerut itu Kemudian juara duanya Total nilai Juara satu itu SD Ika Nurul 825 Kemudian juara duanya Cerdah Cermat Min 27 Aceh besar A Mereka ada tim A Ada tim B 765 Poin Total nilai Kemudian juara 3 Itu jatuh kepada Min 6 Model Banda Aceh Min model menang lagi 650 Kemudian harapan 1 150 150 nilainya Itu Min 27 Wajibesar Yang B Kalau yang A Jadi juara 2 Nah untuk lomba nasyid Juara satunya Min 9 Banda Aceh Ini bagus sekali Ini apa Kemarin penutupan Mereka juga diminta Aduk tampil lagi Bagus Langsung ada keyboard Disnya Langsung ada Biasanya kan Cuma musik saja Ini langsung ada keyboard Yang mengiring musik Nasyid mereka Kemudian juara 2 Nasyid jatuh kepada Min 6 Model Banda Aceh Min 6 lagi Min model lagi Kemudian juara 3 Itu Min 7 Banda Aceh Harapan 1 Min 1 Banda Aceh Min Masjid Raya Harapan 2 Min 27 Aceh besar Kemudian harapan 3 Min 11 Banda Aceh Nah untuk lomba Bidatubasa Indonesia Juara satunya Dari Mid Madrasah Apa Apa Ibtidaya Tahfid Mahat Darut Tahfid Al-Ikhlas Di Apa Apa Nama Desanya Arah Luqna Kesana Ajun Kemudian Juara 2 Dari Min Luqna Muhammad Firman Syah Dia juara 1 Namanya Muhyib Luqfran Juara 3 Jatuh Kepada Tim Mumtaz Demus Da Min 1 Banda Aceh Kemudian Harapan 1 Tadi Harapan 3 Ini Harapan 1 Jatuh Kepada Wilda Zakiya Dari Mid 7 Banda Aceh Kemudian Harapan 2 Humaira Akrima SD 27 SDN 27 Banda Aceh Kemudian Harapan 3 Jatuh Kepada Aliyah Zafir Azka TPK Baitul Musyadah Oh ya Kita juga Ini menerima Misalnya dia gak mewakili sekolah Tapi dari TPK Ataupun Tempat Bimbel Juga boleh Asalkan Umurnya itu Sumuran Anak SD Dan Min Atau yang sederajat Nah untuk Syabang Lomba Tahfid Jus 1 Juara 1 Jatuh Pada Aidiya Qadish Dari Min 6 Model Banda Aceh Min 6 lagi Juara 2 Jatuh Kepada Farhan Ridallah Mantap Ridallah Ini Selalu Diridah Dari SD Aiti Nur Fikri Ini Lampenerut juga Kemudian Juara 3 Nabil Nur Hisan Dari Min 20 Aceh Besar Harapan 1 Muhammad Syakir Al-Hafid Min 11 Banda Aceh Kemudian Harapan 2 Dari Diraih Oleh Rakhah Aisyah Dari Min 27 Aceh Besar Harapan 3 Jatuh Kepada Wafal Fatari Min 1 Banda Aceh Min Mesir Raya Kemudian Lomba Tilawati Al-Quran Juara 1 Jurinya Muhammad Taufiq Al-Hafid Juara 1 Diraih Oleh Naurah Khalisa Naurah Khalisa Min 9 Banda Aceh Ini Tadi Yang Dia juga Termasuk Anggota Nasid Betul Nasid Pokalis Dia Kemudian Juara 2 Faris Damira Min 27 Aceh Besar Kemudian Juara 3 Min 6 Tihel Miza Min 6 Min Model Banda Aceh Kemudian Harapan 1 Sintia Az-Zahra Min 6 Model Banda Aceh Harapan 2 SD Ika Nur Quran Harapan 3 Nora Sufiana Min 36 Aceh Besar Kemudian Cabang Menggambar Juara 1 Ali Az-Zura Ramadhani SD 6 7 Percandahan Kemudian Juara 2 Jatuh Tifal Idhar Atifah Ki SD Islam Al-Azhar Khairu Juara 3 Jatuh Saoqiyah Inarah Putri Dari Min 5 Banda Aceh Harapan 1 Jatuh Kepada Mudira Salsabila Aukcaryandi Min 8 Banda Aceh Harapan 2 Al-Fanajmi Min 20 Aceh Besar Harapan 3 Mufiyah Daran Novita SD 50 Banda Aceh Kemudian Untuk Cabang Lomba Berhitung Cepat Juara Satunya M Naufal Akbar Min 1 Kota Banda Aceh Juara 2 Chud An-Naisa Nayara Azqiyah SD Ikan Al-Quran Kemudian Juara 3 Iza Mosfiyah Dari Min 20 Aceh Besar Harapan 1 Rasha Al-Faresi SD Ikan Al-Quran Kemudian Harapan 2 Tihafid Al-Mu'azzam Al-Mu'azzam Juga Dari SD Ikan Al-Quran Aceh Besar Kemudian Harapan 3 Nah Untuk Ranking 1 Juara 1 Jatuh Kepada Shifa Azqiyah Dari Min 27 Aceh Usar Sendiri Jadi Itulah Tadi Semua Pemenang Cabang Lomba Yang sudah Dibacakan Dan Juara Umumnya Adalah Min 6 Banda Aceh Jadi Di Setiap Cabang Lomba Min 6 Banda Aceh Mendominasi Menjuarai Setiap Cabang Lomba Makanya Mereka Ditetapkan Menjadi Juara Umum Al-Mana Excellence 3 2019 Pialanya Piala Bagelir Baru Tahun Ini Dibuat Juara Umum Tahun Al-Mana Excellence 1 2 Belum Mulai Kami Juga Baru Meluncurkan Baru Umurnya Kedua Tahun Jadi Pasti Ada Perkembangan Dan Pembaharuan Inovasi Inovasi Terbaru Dalam Pelaksanaan Amanah Excellence Kami Sampaikan Sekali lagi Amanah Excellence Ini Adalah Ajang Adubakat Antara Sekolah SD Atau Min Atau Seterajat Memang Di 2017 Amanah Excellence Perdanan Diluncurkan Kita Ada Buat Tingkat MTS Dan MA Tapi Tahun Kemudian Kita Evaluasi Kita Pilih Yang Tingkat SD Dan Min Saja Karena Tingkat MTS MA Sudah Banyak Juga Sekolah Lain Menurut Pimpinan Pesan Tren Kemarin Di Acara Pemudupan Kita Sengaja Pilih Yang SD Dan Min Saja Untuk Memberi Perhagaan Kepada Guru Kita Di SD Dan Min Oke Itulah Tadi Informasi Mengenai Almanar Excellence 3 Yang Ditutup Langsung Kemarin Oleh Pimpinan Pesan Trend Ustaz Ikram Muhammad Amin Nah Harapannya Semoga Kedepan Almanar Excellence Terus Berkembang Terus Berlanjut Menjadi Lajang Lomba Terbaik Jadi Berharap Para Pesertanya Makin Bernambah Kalau ini Sudah Bernambah Berapa 600 Lebih Peserta Sudah Meningkat 700 Nah Itu Saja Kami Kira Informasi Untuk Hari Ini Sabtu 12 Oktober 2019 Atau Pertempatan Dengan 13 Software 1441 Hijriah Oke Kami ingatkan Selagi Bagi apa Ibu Ingin Mendengarkan Siaran Berita Dari Negeri Satu Menara Oke Sekian Wabilah Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh